selamat menikmati 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 jadi biasanya emang agak sulit kalo ngafal-ngafal gini Ehnak apa-apa pakai pakai nada biasanya gitu enggak apa pakai nada seol tidak ada musiknya ya jadi nanti kita hafalin , ini belum agak kecil ya semoga kelihatan jadi ini yang bisa kita pelajari dulu disini apa? terbatas disini nanti ada lagi ketika dia jadi majrur tapi kalau ini pas dia biasanya jadi mansub jadi atau jadi majrur tapi bukan karena huruf jer misalkan apa ya? enggak juga sih ini pas disini jadi majrur iya bener bisa jadi majrur atau dia jadi mansub jadi namanya ini domir mutasil yang bersambung ini yang biar enaknya pakai ini aja oke apa ngafalinnya nanti tapi prakteknya enggak penuhnya seperti ini jadi ini cuma buat ngafalin apa ininya aja nih apa huhumahum kan enggak enak kalau gitu huhumahum jadi pakai iya kita tambahin kalau yang ini kan ada huahumahum gitu kan enak kalau buat ngafalin gitu iya itu tergantung tempatnya kalau misalnya dia di depan di depan kalimat seperti iya kan na'buduh maka itu berarti hanya kepada hanya kepada iya itu sebenarnya kepada bukan bukan iya itu iya itu ini isim 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 apa iya jadi dia hanya dia artinya sebenarnya kepada ya ntar kalau di belakang ya nanti misalkan saya memukul kamu dan juga dia gitu kan dorob tu ka dorob tu aku memukul ka kamu wa iya hu dan juga dia maksudnya jadi artinya itu kepada menuju gitu jadi jadi objek gitu iya jadi objek tapi kalau ditaruh di depan maka jadi hanya tambah kata hanya kepada gitu atau hanya tertuju gitu kalau ditaruh di depan kalimat nah sekarang kita hafalin dulu ya diikutin bareng-bareng ya pak agak ada nadanya ya bismillahirrahmanirrahim jadi gitu ya pak sekali lagi diulangin antiantuma antunna antiantuma antunna lagi an antiantuma antunna ananahnu ananahnu ya gitu aja ya sekali lagi ya pak dari awal tapi nanti saya sampai 1,2,3,4,5,6 6 huwa humahum hiya eh gimana huwa humahum sebentar lupa saya nadanya nah itu ada yang gitu lagi jadi kayak nadanya itu ada ada berapa gitu cuman ada yang ngikutin lagu ada yang enggak bukan lagu ini lagu apa namanya ada yang ngikutin lagu kiala dunia ada yang iya ada yang gitu boleh silahkan yang saya enaknya bapak gimana oh iya huwa humahum hiya humahun silahkan 1,2,3 huwa humahum hiya humahun huwa humahum hiya humahun gitu bedanya di mimnya ya huwa humahun ini cepat bukan hu huwa humahum hiya humahun ah iya gitu ya bukan huwa kalau itu jadi lagu kiala dunia kalau ini enggak huwa huwa humahum hiya humahun itu berarti huwa humahum hiya huwa humahun anta antuma antum anti antuma antunna anta antuma antum anti antuma antunna anna anahnu anna anahnu nanti nanti ngefilnya gitu coba sekarang dari awal sampai akhir huwa sebentar di abah-abah ayo 1,2,3 huwa humahum hiya humahun anta antuma antuma antum anti antuma antunna anna nahnu nah ya bagus ntar gitu ya nah sekarang sama yang ini juga tapi mungkin agak beda sedikit iya hu iya hu iya hu iya hum iya ha iya humah iya humah iya humah iya humah iya ka iya kumah iya kum iya kumah iya kumah iya ya iya nah ini kalau ini agak lagu apa nanggut ya gak apa-apa sebenarnya gak apa-apa kalau apa hanya sepatah senada insyaallah gak apa-apa untuk memudahkan belajar iya ini emang saya dapatnya kalau yang lagu yang ini dapetnya waktu itu sama pelatih training pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak dari orang NU emang dari pondok sidogiri waktu itu nah dan itu dipraktekan di binbas juga waktu itu tapi ya ada yang kita ambil ada yang enggak yang terlalu parah lagunya enggak kita ambil enggak kita perektekan jadi ya kita pilih-pilih juga ya saya lagi ya pak iya hu iya hum iya hum iya hum iya hu iya hum iya hum cepat iya hu iya hum iya hum nah gitu jadi cepat ya teg-teg-teg enggak ada yang dipanjang iya ha iya hum iya hum iya iya hum iya ke iya hum iya hum iya iya hum iya hum iya Ya Ya Iyana Ya Ya Iyana Coba sekali lagi dari 1,2,3,4,5,6 Nanti Bapak kalau Sorof belajarnya gini juga Tapi gak tau kalau sama Pak Nanang kayak gimana Dari dulu saya dari Hidatun aja juga Sorof pasti nyanyi gitu Pas riff itu pasti dinyanyiin Gak mungkin gak Tapi ya nadanya kan beda-beda Orang kan ada yang bikin nada sendiri Ada yang pakai nada lagu bebas Jadi ini bentar kayak gini juga Kalau sama Pak Nanang bagaimana cara mengajarnya Ntar kita lihat Ayo diulang lagi sampai 6 ya Sekali lagi dari sini Lagi Iyaku Iya ka iya kuma iya kum, iya ki iya kuma iya kunna. Iya ka iya kuma iya um, iya iya kuma iya kunna. Iya ya iya na. Iya ya iya na. Nah, baik Barakulah Fikm. Yang penting dihafalin ya ini, harus hafal karena nanti akan banyak lagi. Dan kemasti dimanapun yang menyanggung masalah domir ya, gak akan keluar dari sini. Gak akan keluar dari 14 itu. Pasti masuk ke situ. Nanti ada perubahannya. Ketika dia misalkan pakenya kitab, misalkan ya. Kitab tambahu, kitab buhu. Atau misalkan dia jadi dalam keadaan majerur. Apa majerur, Pak? Kasroh. Jadi bi, ikutan hi-nya, hu-nya. Jadi hi, gitu. Nanti ada. Nanti ada di sesuaikan ya. Nanti ada di pelajarin. Ini masih marfu ya. Coba sebentar. Tapi kemarin Pak Nanang udah disebutkan, sudah disinggung tentang domir yang majerur. Mungkin nanti pas, apa namanya? Asmaul Khomsa. Pas asmaul Khomsa yang, apa? Abun, akun, hamun, dhu, fu. Ada lima. Ya. Ini sampai sini paham ya, Pak? Ini, kalau bisa dibikin tabelnya. Ya, ngafalinnya. Silahkan mau dengan cara seperti apa. Ya. Karena biasanya kita sarankan dengan, dengan ada, biar enak ngafalnya. Nah, ntar tinggal dihitung misalkan. Kalau misalnya masih susah ya, nanti juga akan terbiasa. Misalkan masih susah, ngafalnya misalkan. Hua humahum, iyahumahunna. Oh, kenem gitu kan. Hunna tuh enam. Berarti, iya ha, iya humah, iya hu, iya humah, iya humah, iya humah, iya humah, iya humah, iya humah, oh hunna. Berarti, iya hunna berarti. Berarti misalkan, kitabu hunna. Kitabu hun. Misalkan. Kitabu hunna. Jadinya kan. Kalau wat hunna, misalkan pakai kitab, jadi kitabu hunna. Gitu kan. Coba sekarang, oh iya saya tes dulu deh gini ah ini jadinya apa nih kalau pakai kitab nih pak tapi jangan yang kastro yang doma aja kalau pakai kitab jadi apa pak kitab bu apa pak mahmud ini tambah huma jadi apa iya ini kan lihat disini set tambah kalau ini kan hu yaudah tambah hu sekarang sini kitab bu padone kitab bu kita bu nah ini tinggal dipraktekin gini kan sekarang pak muntik pak adian kitabu kitabu nah biasanya dihitung dulu gitu kan aduh H apa ya H ya H ya H ya apa ya domir ininya domir nasop atau jernya gitu ini kan domir nasop ketika dia nanti di keadaan nasop atau keadaan jernya dia jadi begini nah oh nanti yang jadi mutasil gitu awalnya kan munfasil ketika dia rova enggak nanti rova juga ada yang mutasil juga nah terus ketika dia jer atau nasop dia pasti mutasil nah gitu nanti berubahnya bagaimana nah misalkan H eh H ya aduh H ya itu gimana ya coba hua huma hum h ya oh keempat hua eh hu iya hu iya huma iya hum iya ha oh iya ha berarti H ya itu pakai H gitu kan ini dihitung dulu awalnya ntar kalau udah terbiasa insya Allah akan ya gak usah ngitung lagi insya Allah iya nah ini Pak Mahmud kita bu kita bu ah kita bu Pak Doni kita bu Pak Pak Ardian Pak Mukti kita bu kita bu yang suka sama itu Kak sama Ki Anta sama An Anti nah makanya kita bilang kadang syafa ke Allah nah kalau perempuan syafa killah tapi kalau misalkan Barakallahu Fik nah itu bisa bisa di Askin Taslam namanya apa Askin Taslam Askin itu apa Su Sukun Kan Sukun kan kamu akan selamat gitu jadi daripada salah gitu kan misalkan ada laki-laki misalnya Pak Mahmud misalkan oh udah ngasih gitu oh Barakallahu Fiki gitu kan eh salah gitu kan harusnya Pak Mahmud K atau Ki Kak nah daripada salah daripada salah mendingan apa Barakallahu Fik selesai gitu maksudnya ya jadi selamatkan udah dari kesalahan kalau udah kayak gitu disukunin aja udah kalau di belakang kita bu gitu kan misalkan daripada salah kita buka atau kita buki nih kita buka aja gitu tapi itu kalau udah berbicara kalau dalam secara kaedah misalkan baca kitab ya Bapak harus tau juga ini nanti kemana ini kembalinya domir ini keanta atau keantin nanti misalkan ada dua orang laki-laki sama perempuan gimana nah maka kita harus tau juga yang ini apa Pak Mukti Pak Ardian jadi kalau yang Huma atau Antuma sama dia kitab kun sama sama kan ini sama beda nanti beda nanti dimana ketika di fiil nanti kalau udah di fiil ada bedanya iya iya Pak Doni iya iya jadi ini yang diinget ya nya aja jangan harokatnya jadi apa kitabi kalau disini kitabi kenapa dia iya jadinya karena sampingnya sukun kalau sampingnya dia berharokat jadi kitabi jadi bi juga jadi i juga karena ini sampingnya berharokat jadi gini ya ketika kalau yang ini kenapa dia nggak berharokat sukun iya karena ini ada alifnya alifnya su alifnya sukun nggak bisa dong ngomong iya 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 ini aneh susah ya makanya dia di fatahkan di fatahkan iya kenapa fatah bukan domah itu dari orang Arab sudah kita namanya dengan bahasa itu aturannya adalah simai atau kita dengar dari orang Arab seperti apa jadi taklit dalam bahasa jadi nggak bisa buat-buat sendiri gitu ya oh saya iya iya atau iya iya aja nggak apa-apa jangan kita harus dengar orang Arab oh iya iya bukan apa jadi pakai fatah gitu yaudah ikutin iya iya nih Pak Muhammad apa Pak kita buna disini paham ya kurang lebih ya paham ya insyaallah ya ini cara menggabungkan domir yang udah dihafal tadi yaitu yang mutasil yang bersambung dengan domir yang munfasil dengan afwan dan isim sebelumnya itu misalkan kita misalkan tadi kitab bisa diganti apa aja saya roh sabur roh masjid kita kolam boleh atau mau dihafalnya tanpa iya juga nggak apa-apa jadi humah hum boleh silahkan seenaknya Bapak gimana tapi harus dihafal kalau bisa sebisa mungkin harus dihafal kalau sebisa mungkin ya sehari diulangin sekali gitu nanti pekan depan udah hafal insyaallah kalau sehari sekali diulangin setiap pagi diulangin gitu aja halnya dasar kalau bingung kalau kemarin kan pak nanang nggak dibuat tabel ya nggak dibuat tabel kan cuman dia numpuk gitu kan ininya naroknya nah iya kalau kayak gini kan lebih enak gitu hua kesini 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 gitu ini mau dihapus boleh disini oh kalau yang pakai ini awah yang piala dia dia agak cepat anta antum 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 anana nunder gitu ini kita mulai lagi asma al-khamsah kemarin disunggung sama pak nanang jadi hanya tapi hanya di ini ya apa kemarin tuh cuma di keadaan rova keadaan rova atau doma keadaan doma atau rova yang diganti dengan wow dan keadaan kasroh yang diganti dengan ya mungkin anak kenalkan gak apa-apa nanti sekalian keadaan nasotnya atau fathah keadaan fathah diganti dengan kalau doma wow kasroh ya kalau fathah diganti apa kira-kira apa alif nah iya kalau fathah alif an a kalau doma u u wow gitu kan kalau ya ini huruf-huruf mat sebenarnya ya huruf ya kasroh berarti i iya kalau fathah kan a berarti alif gitu berarti kayak gini kemarin apa ini sekarang yang doma dulu diganti dengan apa kalau doma wow kan gak bagus kalau diganti dengan alif jadi apa aw kan aneh kan ini alif ininya doma itunya atau iya abu kan aneh tapi wow jadi panjang bu gitu misalnya huruf-huruf mat yang kemarin kita pelajari abu tinggal tambah misalkan k lah pakai k aja biar enak biar pendek boleh pakai isi mapa aja ingat boleh pakai muhammad boleh aisyah boleh terus sekarang kasroh ini apa nih pak kalau kasroh pak abah atau abu pak abu oke ya ya pak abu k ini bukan bukan ya saya ya pak bukan ini khusus di alf-alf-alf-alf-alf-alf-alf-alf ini emang kayak gini dia jadi dia ntar ditanya dia rofanya dengan apa biasanya rofanya dengan doh nasop dengan kas nasop dengan kas nasop dengan fathah nasop dengan fathah jir dengan fat hasroh jir dengan kas hasroh ya nah kalau dia ininya beda apa namanya ini harokatnya atau tanda nasopnya tanda rofanya beda mungkin dua dulu aja gak apa-apa takutnya terlalu banyak kita khusus di rofah sama jir aja rofahnya dia dengan apa bukan dengan domah ini tapi yang terakhir apa wow ini jirnya dengan apa iya iya gitu ya ya paham ya disini ya jadi rofahnya dengan 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 ya atau dengan alif rofahnya dengan wow rofahnya dengan iya atau alif wow iya wow sekarang jirnya dengan wow atau alif iya oke terus ya sekarang akun jadi apa ini pak ini rofahnya nih rofahnya dengan akun 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 sip nah sekarang jir dengan apa akun 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 ini kenapa kayak gini ini salah akun 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 enggak ini bener gini cuman tulisannya salah iya ini yang bener iya akun tadi pengen ngejelasin diaknya cuman malah kepisah sama kak akh kak ya ini rofahnya enggak jadi apa pak sama apa kamu enggak jirnya jadi apa hamaka atau hamuka hamika sampai sini paham ya paham kayak gini-gini ya ini ini ada deh set 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 rofa jadi apa pak vu itu jadi apa jadi apa vaka atau vika vuka vuka pak wahmud jadi apa ini pak jirnya sip vuka vuka duni vuka bahwa zu zu vuka Boleh duka Tapi enaknya kalau du itu Jangan pakai kaya Ini artinya apa coba Duh Ini apa artinya pak Bapak Bapak Akun Akhi-akhi Saudara Ham Apa kemarin pak Pak Nanang dong Masih tau tuh Saudara I Ipar Saudara I Ipar Saudara Ipar Kakak Ipar atau ada Ipar Kayaknya yang laki-laki Kalau gak salah Agak lupa Fu Apa itu Fu itu atau famun Apa Loh Gak ditulis Awal Mu Mulut Kalau du Du Nih Selan saya gini Anak du kolam Punya Apa Punya Punya Nah coba kalau Zuka jadi apa Punya kamu Kan Punya Bukan Maksudnya Mempunyai kamu Mempunyai ya Ini bukan punya doang ya Bukan punya kamu Bukan Mempunyai Atau gini Memiliki aja Enaknya Masa memiliki kamu kan Kurang pas Memiliki Memiliki Misalkan memiliki Apa pulpen Gitu kan Lu Pulpen apa pak Kolam Kolam Minmun Kolam Minmun Kenapa kolam Yang rova ininya Kalau dia udah jadi apa Kalau dia ini Berarti ini disandarkan Misalkan gini Abu Muhammad Abu Muhammad Berarti artinya apa Bapaknya Muhammad Disandarkan kepada Bapaknya disandarkan kepada Muhammad Berarti yang disandarkan ini apa Apa Keadaannya Rova Nasodjer Idofah ingat Muduf-muduf ilaih ingat Yang muduf iya oke Bisa jadi rova Tapi kalau Yang muduf ilaih pasti Muduf ilaih pasti Yang disandarkan Yang disandarkan Yang disandarkan Yang jadi sandaran gitu Kan Abu Muhammadin Abu Muhammad Ya Jadi yang Ingat ya Pasti Kalau Sesuatu yang menjadi Sandaran Ini kan Memiliki Kolam Dia jadi sandarannya nih Pokoknya semua ini Ini jadi sandaran Ini semua jadi Sandaran Berarti dia Harus Majrur Misalkan Diganti K nya Dengan Muhammad Maka jadi Muhammadin Kalau ini jadi Ini Muhammadin Kalau yang ini nih Sekarang Yang Yang jir nih Muhammadin Muhammadan Muhammadun Yang ini Muhammadin kenapa Tetap jadi sandaran Mau Mau Apapun keadaan depannya Mau Mau dia Mau dia Doma Mau dia Kasro Dia Fathah Dia tetap jadi sandaran Semua yang jadi sandaran Kasro Abu Muhammadin Abi Muhammadin Berarti Kalau Kalau pakai Gini Nah Baru berubah Ini gak bisa disambung Karena beda kata Gitu kan Set Nah Nah jadi gini Abi Muhammadin Ketika dia Kasro Nah sekarang coba Jadi Jadi Muhammadin Jadi Muhammad jadi gimana ya Aku Aku Muhammadin Ini Akhi Akhi Muhammadin Ini Akhi nya disini Bukan Akhi Ya saya ya Bukan ya Beda lagi nanti Kalau pakai Ya Domir ya Domir Ya ini Ya artinya saya Bukan Tapi itu Namanya Tanda Tanda jer Tandanya Jer Kalau yang ini Tanda rova Wow ini tanda ro Rova Kalau yang ya Ini tanda Jer Nanti yang ada yang Fathah Tanda Tanda apa Nah Nasop Tanda nah Nasop Nanti Itu Nah kalau ini Jadi apa Jadi apa Pak Pak Mahmud Jadi apa Pak Jadi Kolamin Kolamin Ya Kenapa kok Zikolamin Kenapa Nggak Zikolamun Jadi sandaran Jadi sandaran Semua pokoknya yang jadi sandaran Sebuah isim Yang disandarkan ke isim lainnya Yang jadi isim Yang jadi sandaran itu Pasti dia Di Di bawah gitu Jadi kayak didudukin Dia Di bawah Maka Kasroh Pasti kasroh Terus kenapa ini Nggak kasroh Kenapa ini K K K Karena apa Karena dia Do Domir Kalau domir Harokatnya Apa Gabe Nggak berubah Pasti dia tetap Mabni namanya Apa Udah Udah lewat Kayaknya Mabni Nggak berubah Jadi ada yang berubah Atau Irob Mu'rob Ada yang Mabni Nggak berubah Kalau misalkan Dia domir Oh berarti Nggak berubah Mau gimana Mau aku Aki Aho Tetap dia K K K K K Terus Walau nanti Bedanya secara Irob Nanti kalau Bapak udah belajar Irob Ini Irobnya apa nih Keadaannya apa nih Dia Mabni Mabninya Di Dalam keadaan apa Nanti tetap Bilangnya dia Jer Di dalam keadaan Jer Gitu Kalau yang ini Dia isim yang biasa Apa Isim yang biasa Bukan isim domir Kalau ini isim domir Karena isim domir Mabni Nggak bakal berubah Ini juga isim biasa Muhammadin Atau kolamin Ini isim biasa Maka dia Bisa berubah Berubah Bisa kolaman Kolamun Kolamin Maka kalau dia Jadi jer Jadi kolaman Kolamin Atau kolamun Kalau dia jer Kolamin Muhammadan Muhammadin atau Mohammadun Kalau dia jer Mohammadin Karena dia Isim biasa Isim Isim alam Kalau Muhammad Kolam juga Isim alam Karena dia Jamit Dia nggak Nggak ter Dari Nggak diambil Dari fiil Apa Nah itu Masalahnya Bapak Nggak pada Paham Dari awal Apa itu Rovah Itu jer Jer Kalau rovah Itu dia Atau marfu Rovah Marfu Itu sama Bapak Mungkin dengarnya Marfu Marfu Kalau jer Apa Atau Sama dengan Majrur Majrur Marfu Sama marfu Sama rovah Itu sama Ya Ketika dia Keadaan marfu Atau Majrur Nah Tetap Yang di belakangnya Kalau domir Dia nggak berubah Tetap Kak Karena dia Namanya Mabni Bapak udah lewat Kayaknya itu Mabni Insya Allah Udah lewat Dia nggak bakal Berubah Bab-bab awal Mabni Jadi Nggak bakal Berubah Harokatnya Bagaimanapun Keadaannya Mungkin Nanti ada Perubahan Tapi itu Tapi itu Nanti Dipelajari Lagi Seperti Nah Seperti ini Ketika dia Bi Jadi Bihi Tetap Itu dihukuminya Mabni Nanti Nggak usah dipikirin dulu Yang itu Yang berubah Berubah Nah intinya Kalau Kalau Domir ini Dia tetap Ya Tetap K K Atau Aku Aku Ahi Nah ini Ntar K K Aku K K K Nanti Biar Bapak Nggak bingung Kalau ke Hu Hu Itu kadang Bisa berubah Aku K Ahi K Nah Tetap K Semua Karena dia Domir Tapi kalau dia Pakai isim biasa Isim yang Bukan domir Maka dia Pakainya Kasro Karena majer Karena majer Mau di dalam keadaan marfu Atau majer Tetap dia Kasro Kalau yang Dijadikan Sandaran Coba Mungkin Nggak usah Nggak usah Lanjut Latihannya Cuma kita bikin Latihan sendiri Aja Intinya ini ya Pak Dari yang Apa Yang kita Sampaikan Itu Yang tadi Yang Perubahan Domir Dari yang Domir Munfasil Ke domir Mutasil Sama Yang Ini Tentang Asma Asma Sekarang Homsah Homsatun Apa Lima Bukan yang kelima Yang lima Yang ada lima Maksudnya Isim-isim khusus Yang ada lima Jadi khususkan Pemukti Sekarang kita gabungin Aja langsung Apa Saudara Laki-laki Dia Saudara Laki-laki Dia berdua Coba Bapak Tulis Tadi Tabelnya Atau Nah Udah ada Ya udah Dilihat Saudara Laki-laki Dia Berdua Saudara Laki-laki Dia Berdua Saudara Laki-laki Dia Laki-laki Berdua Gitu Jadi Saudara Laki-laki Disandarkan Kepada Dia Laki-laki Tapi dua orang Gimana Kok jadi Akhi Dari mana Jadi Jer Kalau gak ada Huruf Jer Berarti Aku Bukan pakai Akhi Aku Aku Gimana Sekarang Pak Siapa namanya Ardian Pardian Mulut Mulutnya Ahmad Eh bukan Ahmad Jangan Ahmad Mulutnya Muhammad Mulutnya Muhammad Apa Fuh Fuh Muhammad Fuh Muhammad Ahmad Kenapa Dia Enggak berubah Kalau yang ini berubah Jadi Kasroh Kalau yang ini Kenapa gak berubah Domir Domir Kalau yang ini kenapa Pak Ini Kenapa dia berubah Jadi gini Yang disandarkan Tapi kan ini juga disandarkan Kok dia gak berubah Kenapa Ini apa tadi Kenapa Karena ini Domir Kalau yang ini Bukan Domir Bukan Domir Dia gitu aja Karena kalau Domir Dia Mabni Dia gak Berubah Tetap Harusnya kan dia Jadi Himi Misalkan Tapi enggak Karena dia Domir Dia gak berubah Gitu ya Paham ya Sampai disini ya Jadi dia Tapi kalau misalkan Dia ini diganti Muhammad Jadi gimana Aku Iya Jadi Kasroh Aku Muhammadin Ini juga aslinya Keadaannya Keadaan 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 Karena dia Mabni Maka dia gak berubah Gitu aja Sama sebenarnya Keadaannya sama Majlur Semuanya ini Ini majlur Ini majlur Tapi karena dia Mabni Apa Domir Domir itu Mabni Jadi dia tetap Dia gak berubah Berubah Maka dia tetap Kayak gitu Ya iya tadi Kan saya bilang Kalau ini Dirubah jadi Khalid Gimana Pak Coba Pak Mukti Aku Diganti jadi Khalid Enggak Aku ini Humanya diganti Khalid Apa Aku Khalidin Paham ya Pak Pak Mukti Intinya Semua yang jadi Sandaran apa Kas Hasro Atau Majlur Atau Jer Intinya gitu Terus Kenapa Dia gak berubah Karena Karena dia Domir Udah gitu aja Paham ya Pak Pak Doni Memiliki Masjid Masjid Masjidin Sekarang kita Tambahin Huruf Jer Pak Li Jadi apa Pak Doni Jadi Zil Masjidin Li Kalau Ini huruf Jer loh Kalau huruf Jer jadi Gimana tadi Terus Jer Jadi Tetap Zil atau Jadi Zil Jadi Apa Ali Lizi Gitu Ya tetap Kenapa dia Kasroh Kenapa dia Kasroh tetap Candaran Jadi Ini Fathal Doma Dundin Dundan Din Din Paham ya Pak Ini yang di belakang Setup Kasroh Mau gimana pun juga Yang berubah Yang mana Ininya Ininya nih Ya Apa Tambah Li Li artinya apa Memilih Atau Untuk Artinya Salah satu Artinya untuk Untuk Orang yang Memiliki masjid Lizi Masjidin Untuk orang yang memiliki Masjid Ini untuk Ini Yang memiliki Ya Pak Wangut Abu Ini Bapak Bapak Dari Kamu Perempuan Mereka Perempuan Bapaknya Mereka Perempuan Atau Bukan Bapaknya Kalian Perempuan Kalian Para Perempuan Bapaknya Kalian Para Perempuan Bapaknya Kalian Para Perempuan Apa Coba Dilihat Itunya Bentar Bentar Biar Pak Menyari Bapaknya Bapaknya Bapak 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 Abukun 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 Nah Sekarang Dirubah Jadi Bapaknya Hindun Jadi Abu Bapak Hindun 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 Dindun Yang mana Hindun Berubah Berubah Undun Berubah Hindun Berubah Karena Dia Seperti Muhammadun Hindun Berubah Jadi Apa Apa Karena Hindun Kan Gini Nanti Enggak Enggak Mesti Tiga huruf Ya ada Yang Umar Dia Berubah Cuman Berubahnya Nanti beda Jadi Kalau Dia Dia gak bisa Kasroh Gak bisa Umari Gak bisa Tapi kalau Hindun Karena dia pake Pake Tanwin Pasti bisa Berubah Rata-rata Pake Tanwin Pasti bisa Berubah Hindun Hindun Bisa Yang mana Berarti Apa Hindun Kenapa Kenapa Hindun Kenapa Jadi Sandaran Ah iya Bener Iya Udah Gitu Karena Jadi Sandaran Sandaran Kalau Dia Hindun Berarti Tambah Alif Hindun Gini Tapi Nanti Ini Hindun Cuali Kalau Dia pake Nun Nah Ini Nanti Berarti Gak Pake Dia Gak Bakal Dia Bisa Berubah Pasti Tapi Ininya Berubahnya Cara Berubahnya Beda Nanti Nah Sekarang Karena Pake Tanwin Pasti Bisa Berubah Aisyat Aisyat Dia Gak Bisa Aisyat Maka Kalau Udah Kayak Gitu Kalau Aisyat Dia Berubahnya Beda Nanti Dia Gak Bisa Kasroh Nah Tapi Kalau Udah Yang Un Un Khalidun Hamidun Muhammadun Mahmudun Semuanya Apa Bisa Berubah Kalau Udah Tanwin Itu Pasti Bisa Berubah Jangan Ditanyakan Lagi Mungkin Mas Nanang Pak Nanang Lupa Sekarang Oh iya Satu lagi Coba Sekarang Dirubah Jadi Tambah B Coba Atau V V Di Atau Pada Pada Abu Hin Hindun V Ababibu V Ababibu 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 V Apa ini Huruf apa Berarti Setelahnya Kasroh Kasroh Kalau disini Diganti apa Tadi Ya 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 V Abibu Hin Hindun Dundin Kenapa Pak Ya bukan Domir Terus Kenapa dia Kenapa dia Majrur Kenapa Nggak Hindun Kenapa dia Nggak Hindun Jadi sandar Dan kenapa dia Berubah-berubah Karena dia bukan Domir Sekarang kita Rubah lagi Jadi Hindunnya Kan Dia Perempuan Kan Nah kita jadi Dia perempuan Jadi gimana Pak V Pak Mukti deh Pak Mukti V V V V Ababibu Atau Apa Apa Jadi coba Lengkap Baca V V Abu H Abu Abab Abi Kenapa Abi Kenapa Abi Kenapa nggak Abu Ada huruf Jer V Abi H Kalau Domir Disambung Bisa ya Kalau ini Nggak bisa disambung Penulisannya Pak Mukti Paham ya Pak Doni Paham nggak Pak Belum Sekarang Yang ini deh Oh ini aja deh Nah aku Apa Iya gitu Nah sekarang ini Aku kholid kita rubah nih Pak Jadi pake Li aja deh Li Bapak udah paham belum yang Yang kalau ditambah ini jadi ya Ditambah V jadi ya Paham nggak Sampai sini Paham Yang belum paham yang mana Yang belum paham Yang itu dari PLB Hindun Jadi PLBH Kan tadi saya bilang kan Apa Hindun ini diganti jadi Dia Perempuan Gitu Ya Makanya jadi Jadi H kan Ya udah itu aja Karena dia diganti Nah sekarang kita ini Kholid nih kita Tambah Li Jadi apa nih Li Aku 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 Kenapa 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 Dia Li Aku Aku Ho Ho Sekarang kita ganti Dia kan laki-laki nih Kita ganti jadi dia laki-laki Jadi apa pak Liaki Ininya diganti Atau jangan dia Kamu deh Jadi apa pak Kamu laki-laki deh Pak Jadiin kamu laki-laki apa pak Kholit Kholitnya hilang aja udah Kan diganti Kholitnya diganti Liaki Iya bener Liaki Sekarang ganti lagi nih Pakai dia Dia laki-laki aja Nggak apa-apa Apa tadi pak Pak Doni Pak Doni dulu Kan yang belum paham Pak Doni doang sekarang Pak Hamud udah paham ya Pak Hamud ya Udah Udah ya Ini jadi dia laki-laki gimana Ini jadi dia laki-laki gimana Kaknya Kaknya nih diganti nih Ini saya hapus nih ya Kaknya ya Yang tadi tabel dicatat nggak? Belum Dicatat Oh dicatat Ya coba pak Sama aja sih yang tadi juga Sama aja sih yang tadi juga Yang kemarin Ya ini Ini apa Dia laki-laki nih Kaknya udah saya hapus Dia laki-laki apa? Dia laki-laki tuh apa dulu? Domirnya Wah umah umia umah unna Antantum-antum yang mana tuh? Dia laki-laki Nah itu Kalau nggak dicatat begitu pak Nggak bisa Kalau nggak dicatat nggak bisa Itu kan saya tadi Iya nggak ditulis tadi tuh Karena Ya udah Udah pernah kan Saya cuma Lulisnya tuh pernah nulis Oh udah Oh gitu Ya coba lihat Lihat punya Pak Mahmud dulu coba Atau punya Pak Ardian Kalau ada Coba Lihat dulu Ini dia laki-laki Apa pak Coba dikasih Nggak usah di ini Disuruh cari beliau Catatannya Tabelnya mana Tabelnya Coba dilihat Oh ada Coba dilihat Apa? Dia laki-laki tuh apa pak? Huma Coba dilihat Huma Nah sekarang dia jadi Jadi domir yang bersambung Jadi apa tuh? Huma tadi pasangannya apa tuh? Huma hum hi hi Huma hunna Ya itu yang mana tuh? Atau ka atau kuma atau kum Atau kia atau kuma atau kun Huma lawannya jadi hia Bukan lawannya Pasangannya Domir mutasil Domir bersambungnya Kan tadi ada Yang tadi Yang tadi dia Ini nggak tabel-tabel Ditulis nggak? Nah coba dilihat disitu tuh Kalau hua pasangannya apa tuh? Hia Berarti apa? Hu Hu Coba jadi jadi apa nih? Jadi li-ah hi hu Asalnya li-ah hi hu kan? Ya bisa sebenernya li-ah hi hu Cuman Itu Lahja Arab yang lain Tapi yang Fasehnya Dia ikut kasroh Ah hi Hi Nggak apa Tapi yang penting bapak udah paham Ini Hu Ini kesini Ya intinya gitu Wah ya Nggak bisa hi hu Jadi Ada Hu Domir-domir hu Hu Huma Nah itu kayak gitu Hu sama huma aja Khusus hu sama huma yang bisa berubah Jadi hima sama huma Tapi hama nggak bisa Cuma hu Hu jadi hi Huma jadi hima Sama ya itu bisa berubah juga Kalau Kalau dia Sebelumnya berharokat Maka dia sukun Kalau dia sebelumnya Nggak berharokat Atau sukun Berarti dia Jadi Fathah Ya Jadi kayak tadi Iya-iya Bukan iya Bukan iya-i Bukan Ya tapi Iya-iya Tapi sini paham ya Pak Doni Sekali lagi coba Pak Doni Pak Doni aja nih Eh pahamu tahan nggak? Mau dicoba juga? Boleh-boleh Mulutmu Eh mulut Mulutnya 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 Mulut dia perempuan Mulutnya dia Ini Pak Pak Mahmud dulu bentar Oh Dia perempuan Satu orang Dia perempuan Satu orang Coba lihat Hiya pasangannya Apa itu? Hiya Ah berarti Fuha Iya gitu Fu Fuha Sekarang Pak Doni ini Kalau jadi Tambah Tambah Jadi gimana Pak? Tambah B Jadi B Fu H Bener Fu atau Fa atau Fi B V Huh? B Fu V Eh? Nggak ini nggak usah berubah-berubah Ini Nggak ngetuk Nget donger B Fuh H B Fuh H Fuh H B J J Ini Lihat Lihat A Lihat Jer Huruf Jer berarti Dia jadi Jer Set Nah Set ini doang berubahnya karena dia gak berubah belakangnya ya berubahnya justru belakangnya sekarang kita ini lagi nih belakangnya saya hapus lagi full sama Muhammad aja deh Muhammad full mulutnya Muhammad jadi gimana full Muhammad full Muhammadun gimana tadi tuh kalau Muhammad Muhammadan din dun Muhammadin Muhammadin lihat Muhammadin sekarang kita tambah V eh tambah B B B B B Muhammadin gak berubah kan tetep Muhammadin kan karena tetep dia tetep kasroh mau dimanapun dia majelur namanya mau dirubah apapun depannya depannya yang berubah karena dia yang bersambung langsung dengan baknya dengan huruf Jernya B V ya Muhammadin tetep Muhammadin karena dia sandaran tetep gak berubah dia ya sampai paham disini Pak Pak Mahmud ada yang mau ditanyakan ya mungkin sampai sini dulu ya ini saya pengen memperkuat aja apa biar paham ini apa perubahan perubahannya ya kalau bisa contoh-contohnya juga ditulis atau artinya apa B itu bisa di bisa dengan bisa tergantung katanya tergantung konteks kalimat tapi yang yang umumnya dengan B berarti dengan dengan mulutnya Muhammad Muhammad ada yang mau ditanyain sampai sini silahkan Pak Dini Pak Ardian ada yang ditanyain udah cukup Masa Allah biasa semuanya 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 jangan lupa diingat-ingat itu dihafalkan ya harus dihafalkan domir-domir itu beserta artinya beserta apa pasangan atau perubahannya jadi bersambung beserta perubahannya jadi bersambung itu yang yang penting sampai kemanapun nanti pasti dibawa mau sampai belajar sampai nahwu sorof nanti dibawa nanti masuk ke domir-domir itu pasti gak bakal berubah lagi udah domir-domir itu itu udah kayak gitu ada 14 doang gak ada nambah lagi ya ya mungkin kita tutup dengan doa kefirman majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih